Marahnya penggunaan media sosial saat ini membuat Zizi Shihab suka memposting quotes atau tulisan positif dan menginspirasi untuk para followersnya. Apa saja yang diposting Zizi dalam Instagramnya dan dari mana inspirasi setiap tulisan yang ia bagikan? Pengen berbagi aja gitu. Ketika orang lihat Instagram itu seperti galeri pribadi aku, terinspirasi, seneng gitu. Jadi kalau pun curhat juga curhat yang positif, sebisa mungkin ketika orang buka Instagram aku tuh emang benar-benar terinspirasi gitu. Lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Karena memang tujuannya untuk seneng-seneng kan gitu. Sebelum ada Instagram, sebelum ada social media kita bisa tetap hidup seneng kan, hidup tenang. Jangan sampai adanya social media ini merusak keseharian kita lah. Jadi akhirnya kalau misalnya aku cari di artikel lain terus dapat quotes-quotes bagus, aku share. Tapi kalau misalnya aku lagi kepikiran sesuatu, terinspirasi sesuatu, aku bikin sendiri quotes-nya gitu. Lebih banyak pengalaman pribadi. Sehari sebelumnya, mungkin semalam ada kejadian apa, lucu ini buat caption. Lantas, adakah komen negatif dari para followers mengenai segala hal yang ia posting dalam Instagramnya? Dan bagaimana cara Zizi menanggapinya? Aku jarang baca komen. Jadi bener-bener setelah upload udah gitu. Kecuali kalau emang bener-bener agak mencolok komentar orang, terus ada yang ngeh dari keluarga ku atau suami. Itu kayak ada yang komentar aneh deh. Kalau positif mungkin akan aku jawab, kalau negatif udah keterlaluan, delayed. Sering, blog aja gitu. Jadi emang gak mau diambil pusing. Tidak hanya memposting tulisan positif, Zizi juga sering membagikan foto OOTD atau fashion kesehariannya. Aku casual sih ya, karena memang aku gak terlalu girly orangnya, gak terlalu feminim. Jadi lebih banyak pake sneakers, memang seperti itu kesehariannya. Gayanya juga mix and match-nya gak terlalu perempuan banget. Gak melulu baju muslim yang aku pake bisa di mix and match juga gitu. Terima kasih telah menonton!